Politikus PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau AHOK merespon isu dirinya menjadi calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Informasi ini kami rangkum dalam Top of the Top, berikut ini. Hujan yang mengguyur sejumlah kawasan di Jabodetabek sejak Jumat malam mengakibatkan beberapa permukiman warga di Keluaran Rawajat di Jakarta Selatan. Terendam banjir, ketinggian air sempat mencapai 1,5 meter. Berdasarkan data BPPD DKI Jakarta hingga Sabtu pukul 11 siang, terdapat 54 RT terdapat banjir di seluruh wilayah Jakarta. Kepolisian Reset Kota Balikpapan mengirim tim Minafis ke lokasi Crude Desilation Unit di area kilang PT. Kilang Pertamina Internasional Balikpapan yang terbakar. Tim Minafis diterjunkan untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Sementara itu, saat ini telah dilakukan emergensi shutdown di kilang balikpapan 2, sedangkan kilang balikpapan 1 masih beroperasi normal dan terus dipastikan dalam kondisi aman. Bus yang membawa rombongan setiap tur mengalami kecelakaan dan mengakibatkan dua orang meninggal dan puluhan luka-luka. Bus ini membawa siswa dan guru SDN 1 Harisan Jaya, Oku Timur Sumatera Selatan, dan mengalami kecelakaan di Ogan Komeling Gilir hingga bus terguling di tengah jalan. Sopir bus dari tur siswa SMPPGRI Satu Onosari Malang yang mengalami kecelakaan di tol Jombang, Jawa Timur, telah ditetapkan sebagai tersangka karena gengai telah lalai akibat tertidur saat berkendara. Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara dan hasil ATKP serta hasil analisa tim Traffic Accident Analysis di lantas Polda Jatim. Politikus PDI Perjuangan Basuki Cahaya Purnama atau AOK merespon isu dirinya menjadi calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. AOK mengaku menyerahkan keputusan itu kepada Ketua Um PDIP Megawati Soekarno Putri. AOK menyebut dirinya tidak ingin gegabah atau memaksakan kehendak untuk maju di Pilkub Jakarta. Presiden Jokowi-Dodo bersama Ibu Negara Iriana dan keluarga berkunjung ke Candi Borobudur pada Sabtu siang. Dalam kunjungannya, Presiden juga menyapa wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Jokowi pun sempat membagi-bagikan kos pada wisatawan yang hadir dalam kesempatan tersebut. Setelah beberapa bulan ditutup total, Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Nasir di Kandionis, Gaza Selatan perlahan-lahan mulai beroperasi kembali. Rumah Sakit Nasir dinonaktifkan pada Februari lalu setelah diserah oleh tentara Israel. Para dokter dievakuasi bersama pasien. Keluarga-keluarga Palestina dipaksa meninggalkan kamp pengusian Jabalia di Gaza Utara. Kionis Israel mengklaim kamp Jabalia menjadi tempat persembunyian pejuang Hamas. Lebih dari 100 ribu orang dipaksa meninggalkan Gaza Utara dalam beberapa pekan terakhir ketika Israel melancarkan operasi militer baru di sejublah wilayah. Zionis Israel mengklaim telah membunuh belasan teroris dalam operasi militer di Kandionis, Gaza Utara. Mereka menyebut telah menghancurkan infrastruktur teroris yang menyimpan banyak senjata. Penyerangan Sabtu ini terjadi setelah pada hari Jumat kemarin, pengadilan tinggi PBB memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militer di kota Arafat, Gaza Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Terima kasih.